Halo, kami dari kelas L24 dan langkah untuk memenuhi tugas internet yang basic project pertama, kami membuat suatu produk yaitu gelatin dari tulang ikan. Berikut akan dijelaskan langkah-langkah untuk membuat gelatin tulang ikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Halo teman-teman, sekarang aku mau coba jelasin gimana caranya membuat gelatin dari tulang ikan. Kemudian, step pertama, kita harus memisahkan daging dan tulangnya. Nah, caranya itu daging yang pertama dipisahkan. Pasti ada sisa-sisa yang menempel di tulang ini. Nah, kita itu rendam ini di air mendidih selama 30 menit untuk memisahkan daging yang sisa dengan tulangnya. Nah, kita aduk itu selama 30 menit, kemudian setelah sudah terpisahkan, diangkat dan ditiriskan. Setelah itu, tulangnya setelah ditiriskan, kita potong untuk memperluas permukaannya sepanjang 3 sampai 5 cm. Tahap yang pertama tadi merupakan tahap degraising. Sekarang kita akan melakukan tahap kedua yaitu tahap demineralisasi. Dimana tulang-tulang ikan yang tadi sudah kita potong ke bagian 3 sampai 5 cm itu, kita masukkan ke dalam gelas beker atau wadah yang tahan akan asam. Setelah dimasukkan seperti ini, kita rendam dengan cairan HCl yang 5% selama 48 jam. Perbandingan cairan dengan tulang ikan adalah 1 banding 3. Setelah itu, kita cuci dengan air penyulingan atau aquades. Kita buat sampai dia netral. Cara melihatnya sampai 6 atau tidak 7. Nah, setelah tahap demineralisasi ini, itu akan menghasilkan oseid atau namanya tulang ikan yang sudah hilang. Nah, oseid ini kemudian akan masuk ke tahap ekstraksi yang akan di ekstraksi dengan menggunakan waterbed selama 7 jam dalam 90 derajat celcius. Kemudian setelah itu, kita akan menyaringnya dengan kertas watman. Nah, contoh kertasnya adalah seperti ini. Nah, setelah tahap ekstraksi tadi, akan menghasilkan cairan. Cairan ini kita taruh di pen aluminium, dialaskan dengan plastik, lalu dimasukkan ke dalam oven untuk dikeringkan pada suhu 50 derajat celcius selama 24 jam. Nah, hasilnya itu akan seperti bubuk. Bubuknya masih kasar, sehingga kita perlu digiling untuk menjadikan bubuk itu lebih halus. Contohnya, dan hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian setelah jadi seperti ini, kita akan menganalisisnya. Apakah sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak? Nah, kita udah jelaskan gimana sih cara membuat gelatin dari tulang ikan telah ini? Ya, thank you ya, udah nyaksiin kita. Jangan lupa like, subscribe, sama follow IG, Twitter, sama Facebook kita di Boi. Gila Tindo ini kreatif banget, jadi dia bakal, dia ngolah tulang ikan yang gak ada nilainya, bisa jadi bernilai. Bisa buat bikin UP dan segala macem. Keren banget Gila Tindo. Karena gue sendiri suka membuat makanan-makanan yang bersebut kenyal, kayak puding, dan semacam ya. Maka gue mencoba gelatin yang dengan merek Gila Tindo ini. Dengan hasilnya itu ya menurut gue oke banget. Karena gelatin ini sangat mudah digunakan. Dan kualitasnya pun berbeda dengan gelatin lainnya gitu ya. Jadi, kalau menurut gue gelatin ini cocok buat kalian yang suka membuat makanan-makanan kenyal seperti gue. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!